Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel ini PJ Cedah Tutorial Service Tangan saya kali ini ada handphone Y12S yang kasusnya adalah terlupa akun googlenya Oke disini kita harus membaipas akun google ini Terlihat di pojok atas handphonenya ada tanda gambar gembok Artinya handphone ini masih terkunci oleh akun google yang sebelumnya ada di handphone ini Berhubung kasusnya adalah kita lupa pola dan lupa akun googlenya Artinya kita harus membaipas akun googlenya Oke disini terdapat keterangan Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun google yang sebelumnya tertau di handphone ini Oke bagaimana langkahnya Sebaiknya kalian simak dari awal sampai dengan selesai Kita kembali dulu Oke Di halaman pilih jaringan wifi Kita tambah jaringan Oke disini kalian tuliskan www.youtube.com Oke www.youtube.com Lalu kalian tekan dan tahan Baik tampaknya untuk masuk link ini Kita tidak bisa melakukan trik ini Artinya disini saya coba untuk masuk ke link youtube.com Tapi tidak ada pilihan share linknya Oke kita cari celah yang lain Baik di halaman menu pilih jaringan Kita coba cari celahnya Agar kita bisa masuk ke halaman pengaturan Kalian tekan Kalian tekan tanda mikrofon di atas keyboard ini Oke disini ada keterangan kita unlock Secara romantis kita masuk ke aplikasi info Oke disini selanjutnya kita Kita menuju ke izin permission Oke di atas kita pilih tanda pencarian Disini kita masukkan setting Atau kalian yang menggunakan bahasa Indonesia Kalian bisa ketikan setelan Oke selanjutnya kita pilih Oke disini ada pilihan setelan Kalian pilih yang ini Setelan app info yang abu-abu Setelah masuk halaman ini Setelah masuk halaman ini kita pilih Open Oke disini kita cari Selanjutnya Selanjutnya Shortcut Dan accessibility Oke kita pilih accessibility Kita pilih accessibility menu Lalu kita hidupkan Kita klik allow Oke terlihat di pojok bawah ada menu accessibility Aksibilitas Setelah terbuka menu aksibilitas ini Kita kembali lagi Kembali 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 lagi Oke Kembali Baik disini Terlihat ada menu aksibilitas sudah hidup Oke kita setup ulang Tunis bentar Disini masih diminta untuk Memasukkan pola Kalian ketuk menu aksibilitas ini Oke Lalu pilih yang pojok ini Assistant Google Oke disini kalian Ucapkan Oke kita mulai Open setting Setelah kalian ucapkan open setting Secara otomatis Handphone akan membuka setting Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita pilih Setelah terbuka Aplikasi dan notifikasi Baik selanjutnya Setelah masuk menu ini Disini kita klik See all aplikasi Kita tutup Titik 3 Kita show system Oke disini pertama Kalian pilih Android setup Titik disable Disable Lalu post stop Oke Kembali Bawahnya juga Android setup Kita post stop juga Oke Oke Satu lagi Lalu Kalian pilih Android system Post stop Oke Terakhir Kalian cari Google play store Google play Stroll bawah Google play service Google play service Google play service Itu dia Google play service Atau biasa disebut Dengan layanan Google play Oke Kita tutup Disable Disable Lalu Post Stop Oke Baik Selanjutnya Kalian kembali 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 Oke Setelah kembali Paling awal Kita ulangi Sekali lagi Kita start Next Oke Setuju Tunggu sebentar Apakah Apakah Sekarang Kita bisa Melewati Google play service Terlihat Disini Google play service Tidak berfungsi Kembali Disini ada Pilihan Setup Offline Kalian pilih Setup Offline Lalu Ketuk Continue Oke Next Untuk Pilihan Tidak Menurut Oke Next I A selamat menikmati 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 selamat menikmati